Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawar Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai cara update data Ngewayat iskapi atau penilaian kinerja Pada MySAPK BKN Sekarang berubah menjadi MySAPK BKN tahun 2023 Seperti biasanya sebelum kami sampaikan informasinya Izinkan terlebih dahulu kami ingin membawakan satu buah pantun Dulu namanya MySAPK BKN Sekarang berubah MySAPK BKN Pengvisi sekarang sebagai ISN Banyak data dikerjakan secara online Jadi teman-teman untuk melakukan update Data ngewayat iskapi pada MySAPK BKN Di tahun 2023 ini Jika tidak salah informasi yang kami pengoleh Untuk pemuktahiran datanya Hasil penilaian iskapi tahun 2021 Dan seterusnya ke atas Dilakukan Di update Dimuktahirkan di sistem layanan kepegawaian Kementerian atau lembaga masing-masing Terlebih dahulu Baru nanti terintegrasi ke MySAPK BKN Atau MyISN BKN Contohnya kemenang Menggunakan aplikasi SIMPAC 5 Yang langsung terintegrasi dengan ISN BKN Jadi ada beberapa data Yang langsung terintegrasi ke ISN BKN Lewat SIMPAC 5 tadi Termasuk salah satunya SKP Jika tidak salah informasi yang kami ketahui seperti itu Untuk cara melakukan check Di MyISN BKN Caranya nanti silahkan aksis Alamat myisnbkn.gluidid Coba kita aksis alamatnya Ini alamatnya teman-teman Silahkan nanti login Menggunakan password pada MyISAPK BKN Jika teman-teman berhasil login Nanti silahkan di check Pada menu layanan ISN Di menu update data Silahkan nanti pilih menunya Rewayat ISKP Disini akan muncul Jika kita pernah melakukan Pertaman Ataupun pembentangan data ISKP Lewat layanan sistem kementerian Atau lembaga masing-masing Untuk tahun 2019 dan 2020 Kemarin bisa langsung ditambah disini Tambah baru Coba kita check Untuk tambah barunya Cuma ada pilihan Tahun 2020 dan 2019 Jadi untuk tahun 2021 Ke atas tadi Langsung time integrasi Lewat layanan sistem kepegawaian Masing-masing lembaga Ini untuk tahun 2021 Nanti bisa dilihat Rewayat pengajuannya Teman-teman Disini Untuk men-check Rewayatnya ada Akan muncul Silahkan nanti Di-check masing-masing Rewayat Pengajuan Pengusulan Terkait ISKP Ini yang 2021 Sudah muncul Yang 2022 Masih belum muncul Namun teman-teman Bisa juga nanti Dicek di satu menu lagi Di bagian Rewayat Laporan Kinerja Disini juga akan muncul Teman-teman Rewayatnya Terkait masalah ISKP Silahkan nanti di-click Jika ada teman-teman Disini Juga akan muncul Ini contohnya Tahun 2022 Silahkan klik saja Akan ada informasinya Di tahunnya ini Oke Itu saja info-nya Yang bisa kami sampaikan Semoga ada saja manfaatnya Maaf Jika dalam penyampaian kami Ada yang Salah Kurang jelas Kurang begitu baik Akhirnya Kami sudahi Dengan Wabillahi Taufiq Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton